Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengeluarkan surat edaran tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 1 COVID-19 serta pencegahan dan penanggulangan COVID-19 pada saat Natal tahun 2021 dan tahun baru tahun 2022 di Kota Surabaya. Surat edaran ditujukan langsung kepada pimpinan pengurus gereja, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat usaha dan fasilitas umum C Kota Surabaya, Ketua RT, RW dan Camat serta Lurah Surabaya. Jam operasional pusat perbelanjaan dan mal mulai pukul 09.0022.00 WIB dengan melakukan pembatasan dengan jumlah pengunjung tidak melebihi 75 persen dari kapasitas total serta penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Penggunaan aplikasi peduli lindungi pada saat masuk dan keluar dari mal, pusat perbelanjaan serta hanya pengunjung dengan kategori hijau yang diperkenankan masuk. Selain itu pembatasan juga dilakukan pada tempat-tempat seperti warung kopi, sentra kuliner, PKL makanan, minimarket, warung makan, restoran hingga SPBU. Selain itu, dilarang ada pawai dan arak-rakan tahun baru serta pelarangan acara Old and New Year, baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Selain itu beberapa jalan utama di Surabaya juga ditutup mulai pukul 22.00 WIB hingga pukul 5.00 WIB, antara lain, Jalan Darmo, Jalan Tunjungan, Jalan Raya Gubernur Suryo, Jalan Pemuda, Jalan Maijen Sungkono, Jalan Kertajaya. Terima kasih telah menonton!